halo 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 ketemu lagi di armotion channel kali ini gua mau ngebahas lima leader di civilization 6 yang paling kuat menurut menurut gua pribadi ya jadi ini gue jelasinnya sambil sambil ini deh sambil pura-puranya buat mau create game ya ininya ya nggak usah dirubah nah ini kan banyak banget nih civilization di leader di civilization kesini ada banyak banget ada 50-an atau 55 atau berapa gitu ya kadang kita bingung ini mau mulai dari yang mana untuk yang awal-awal main masih yang untuk kalian yang masih baru-baru main bingung gitu kan mau pakai siapa ini juga masing-masing masing-masing leader itu beda ability nya beda kekuatannya nah ini gua mau ngebahas lima leader yang paling kuat ini ya secara secara turun dari lima empat tiga dua satu untuk nomor lima ya yang terakhir itu menurut gua si Germany Frederick Barbarossa ya enggak nih kalau orang-orang bilang production is king di game civilization 6 nah ini pembuktiannya adalah kita pakai Frederick Barbarossa ya ini kalau ngeliat mukanya nih merah-merah gini udah inget production dia rajanya production karena dia punya Hansa Hansa ini gampang banget dapat adjacensinya gede karena dia beda dibanding yang lain dibanding civilization lain dia juga dapat tambahan plus dua adjacensi bonus dari commercial hub terus jadi kan kita gampang yang bikin industrial zone yang sebelah-sebelahan commercial hub disini akuadak disini terus nanti bisa juga kita bikin dam disini itu dapat setuju ya jadi gampang paling dapat plus empat itu dimana plus empat adjacensi itu merupakan batas minimal untuk kita dapat tambahan lima puluh persen dipakai apa polisi card ya polisi card ada yang nambah ini apa production ada yang nambahin science ada yang nambahin kultur sampai dengan lima puluh persen tapi minimal dia harus plus empat adjacensi nah pakai si Barbarossa ini gampang banget dapat productionnya karena dia punya Hansa Hansa ini distrik yang yang gantiin komersial eh yang gantiin industrial zone dan ini unik punya si Barbarossa aja dan lebih murah maksudnya lebih murah lebih sedikit lebih cepat ngebangunnya dibanding yang lainnya atau production tuh plus 2 production bonus for each adjacent commercial hub kodak canal and dams distrik plus one production bonus for each adjacent resource kalau di sebelahnya resources juga kayak kayak Mainz kayak Mainz itu bisa nama plus satu terus plus satu production bonus for every two adjacent district Asia ini sama jadi sebelah-sebelahan sama distrik jadi semakin dempet sama commercial hub sama cuman yang paling utama sih commercial hub sama aku ada karena gampang banget dibuat nih ya kan commercial hub sama aku ada kini udah gede inilah jadi sebab utamanya si Frederick Barbarossa itu masuk ke list ini meskipun yang dia nomor paling bontot yang nomor lima kalau yang ini yubot ini unit-unitnya kurang enggak aneh ya menurut gua yang coba masa Jerman unique unitnya kapal ya dia gantiin submarine lebih murah tambah satu site-nya tambah 10 combat strength-nya kalau di Ocean tiles dan juga bisa ngelihat stealth unit ya meskipun keren cuman kayaknya dari perang-perang historik si Jerman ini kan dia jagoannya di teng-nya di teng-nya di senjata gitu nih kok malah di kapal dan juga untuk kita main kapal ini kan habis civilization 6 ini harus disini itu yang memang kuat di laut ya naval shift dan ini Jerman menurut gua itu bukan naval shift ya naval shift itu kayak Indonesia kayak Jowau kayak si Portugal kayak si Kupe nah ini enggak nah ini mungkin satu lagi yang yang lumayan bagus ability-nya yaitu additional military policy slot dan plus 7 combat strength when attacking city-state ya ini jadi kita dapat plus tambahan satu military policy slot untuk semua tipe pemerintahan pakai pakai Barbarossa ya meskipun awal-awal itu military slot menurut gua kecuali kita perang ya kecuali kita dalam keadaan perang itu menurut gua military policy slot ini enggak gitu kepake ya paling mungkin beberapa policy policy card yang berguna kayak scripture eh scripture bukannya yang yang ini apa conscription ya yang ngilangin maintenance cost untuk unit yang enggak untuk ancient era unit eh atau atau minus satu ya pokoknya itulah tapi nanti udah ke medieval era itu banyak yang bagus-bagus kayak nambahin aja sensi bon apa cepet bikin Harbor cepet bikin kayaknya industrial zone juga aja sensi bonusnya juga pakai pakai military policy slot kalau nggak salah ya jadi ini adalah yang nomor lima si beliasan paling kuat oh iya satu lagi kenapa gua bilang dia eh kenapa dia itu masuknya di listnya itu terakhir meskipun kelihatannya kayaknya si Hansa ini production ini kuat ya karena di game si Fleezen 6 ini ini kan gamenya bisa dibilang kayak board game ya game mainan papan lah kayak ular tangga gitu yang kita mainnya bergantian nah di game ini ini sangat bergantung maksudnya kejayaan kita itu sangat bergantung dari early game nah si Fredrik Barbarossa atau Germany agak kurang dari sisi early gamenya enggak ada satupun ability nya dia yang berguna di early game kecuali yang militeri polisi slot ya meskipun masih ada cuman dibanding sama yang lain masih kalah dia jadi maksudnya ini kayak iya kayak kayak klub sepak bolanya Jerman ya mesin diesel dia makin lama baru panas ya ini dia udah jalan mungkin di turn 100 itu baru jalan baru kencang nih atau mungkin turn 70 ya baru mulai kelihatan enaknya pakai Barbarossa awal-awalnya terseok-seok gitu ya jadi ini nomor lima nomor lima si Fredrik Barbarossa terus nomor empatnya yaitu adalah Bizantium eh Bizantium bukan sini ya Bizantium ya Basil ya ini kalau kalian suka perang-perangan nih gua saranin pakai si Bizantium nomor empat ya karena dia ngeri sih sekarang di sekarang ini game patch sekarang ini 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 Basil lagi naik lagi oke banget ya ya coba kita bahas aja ini ability yang pertamanya waduh sedang porpyrogranatos ya itulah heavy and light cavalry units do full damage against series following the same religion as Bizantium jadi kalau kita nyebarin agama religion kita ke civilization lain dan kita udah convert kota mereka itu kalau kita serang pakai unit yang bentuknya heavy atau light cavalry light cavalry itu kayak kuda atau takma ya ininya unit-unitnya si Bizantium itu eh apa full damage biasanya kalau kalau kuda kalau keperli kan kurang damage saya ini dapat damage-nya full ya enggak lalu kita dapat tagma unit kalau di fine right civic di kebuka di apa di kultur dari kultur dari kultur kita tulisnya ya tagma itu apa tagma adalah unik unitnya si Bizantium inilah yang bikin Bizantium itu paling kuat nih dari sisi salah satu yang paling kuat dari sisi militer ya enggak juga lihat apa sih Basil's Unique Medieval Era unit that replaces the night dia gantiin night ya lain unit within what one style of tagma receive plus four combat strength atau or religious strength jadi ini kalau tak mananya di jajar-jajar nih semakin banyak semakin biar dikelilingin sama takma yang lain itu semangkut paling sama 11 dan sama satu tak mati plus empat combat strength coba ya lo bayangin ada misalkan ada tiga ada atau empat barisan gitu kan eh ada satu baris menurut dari empat takma itu tuh plusnya berapa ya enggak ini makanya dia kuat selain itu juga kalau kita pakai Apostle kita taruh di sebelah takman ini juga dapat plus empat religious strength ya enggak jadi emang harus ke intinya sebelah-sebelahan lah bisa religious unit atau military unit eh drawmon ini ini quadrim gantinya quadrim tapi dia punya range plus tambahan dan plus sepuluh combat strength against unit yang enggak ini dilihat dari ini aja plus sepuluh combat strength aja udah gila ya ini udah kuat banget cuman ya lagi-lagi si Byzantium bukanlah naval shift dia bukan si position yang jagonya di air kecuali kepepet ini ini belum kelihatan nih ininya nih apa ada di sini aja nih dari unit ini belum kelihatan betapa powerfulnya si Byzantium karena dia juga unit-unitnya ini tuh sangat sinergi dengan ability-nya yang lain yaitu yang ini per progres itu sama atau lagi taksis nih units receive plus three combat strength or religious strength for each holy city converted to Byzantium religion including Byzantium's holy site ya enggak jadi pasukannya si Byzantium itu udah semakin kuat dia jika kita udah semakin banyak nyebarin agak religionnya yang kita punya terutama kalau kita ganti Holy City kita udah berhasil convert Holy City Holy City itu apa Holy City Holy City itu adalah kota civilization lain yang dia pertama kali itu bangun apa atau buka apa dia yang dipakai great prophetnya di situ itu jadi Holy City biasanya sih ibu kotanya biasanya kapitalnya itu Holy City jadi kalau kita semakin banyak convert ibu kota civilization lain itu udah plus tiga plus tiga plus tiga makin kuat dia semakin banyak nyebarin jadi strateginya itu kita nyerang sambil nyebarin sambil nyebarin religion kita ya enggak nah nggak berhenti sampai situ ini lagi Byzantium's religion is spread to nearby series when defeating a unit belonging to an enemy civilization or city state kalau kita ngebahas apa ngebunuh unit musuh yang 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 apa bukan berberian ya itu kita akan apa nyebarin religion kita jadi setiap kita ngekill musuh itulah kayak kita pakai missionary atau Apostle ya dapat kesebar religion kita ya enggak nih sinergi banget nih semakin dia semakin kuat unitnya di religion yang yang dipunya sama Byzantium kalau di lokasi yang di kota-kota yang religion yang ikutin Byzantium toh dia juga sambil nyerang dia juga bisa sambil nyebarin religion ya enggak terus yang ini plus satu plus one great profit point from series with a holy site district ya city kota dengan ada holy site itu dapat satu plus satu great profit point biasanya kan cuman kolis itu plus satu ini mungkin jadi plus dua profit pointnya no satu yang terakhir adalah hipodrom hipodrom ini bentuknya distrik ya ini adalah distrik unik punya Byzantium yang gantiin entertainment kompleks eh memberikan tiga amenities dan lebih cepat dibangun dan ini nih yang penting when the hipodrom and buildings in this in this district are constructed receive a heavy cavalry unit units granted from this district do not have a resource maintenance cost cannot be built in the city with a white part tiap si Basil ini ngebangun hipodrom ya jadi di kota-kotanya itu kan satu kota maksimal ada satu hipodrom ya tapi hipodrom ini kan bisa di upgrade ada bangunan-bangunannya ini bisa di upgrade ya kayak kayak wak kayak apa ya kayak karnaval atau atau apa ya atau kolosium habisnya bisa di upgrade lah tiap distrik lah nah ini setiap kita pertama kali bangun hipodrom kita dapet tagma tiap kita upgrade hipodrom lagi nanti dapet tagma lagi semakin banyak kita punya kota semakin kita banyak bangun hitro kita dapet tagma dan yang gilanya tagmanya ini tuh nggak usah nggak ada maintenance costnya boy ya nggak jadi di kita kita bisa punya banyak unit yang kuatnya takmani kuat nih apalagi sebelah-sebelahan dan ditambah sama ini sama plus tiga kuat banget takma ini dan kita bisa punya banyak dan nggak usah bayar untuk untuk meliharanya makanya menurut gua nih si Basil ini dia kuat di sisi domination sama religion ya itu berdampingan dia lumayan sama religionnya berdampingan dan bagi gua pribadi dia masuk ke list yang nomor 4 ke disiplinasi terkuat yang nomor 4 masuk ke nomor tiga nomor tiga ah mana yakni agak ah berdua yang nomor tiga disini adalah si Jaya Varman ya kalau eh streamer yang lainnya bilangnya Jaya Varman ini paling kuat paling kuat ya cuman gua agak nggak setuju sih cuman kita bahas aja deh tapi ini tetep kuat nih si Jaya Varman ya menurut gua ya kita bahas aja jadi si Jaya Varman ini kuatnya dari Holisite lagi ya Holisite dari religion karena Holisitenya si Jaya Varman ini bisa dapet major ada jenis bonus kalau di sebelahnya reverse eh di sebelahnya sungai reverse dan plus to housing if on a river bisa dapet food apa Holisite itu bisa ngasih food sama dengan adjacensinya ya kita bayangin aja misalkan nih aduh gua nggak bisa gambar ya misalkan ini ada sungai bentuknya gini kayak huruf S lah nah ya enggak nah di sisi yang sini nih S yang atas ini kan ini set set nah di sisi sininya nih ini kita bisa dapat berapa tuh sebelah-sebelahan adjacensinya bisa dapet tiga kali ya dapet tiga maksudnya ketemu tiga sisi sungai tiga sisi sungai itu kalau major adjacency mainikan major adjacency nih itu plus dua loh nah ini berarti kalau dapet tiga sebelah-sebelahan sama tiga bagian dari sungai kita satu Holisite bisa kita plus enam minimal plus enam minimal tiap terus kan banyak referi maksudnya gampang gitu kita dapetin Holisite yang plus enam nah otomatis kalau pakai abilitenya CJ Farmer Monasteries of the King kalau Holisite kita plus enam kita akan dapet bonus food plus enam ya nggak jadi eh kerajaan kita tuh akan cepat banget ininya besarnya berkembangnya cepat banget dari segi populasi karena foodnya itu bakal kita dapet banyak dari Holisite tapi kita juga kalau banyak-banyak cuma kita nggak bisa nampung kan susah juga nah ini dikasih nih plus dua housing kalau kita bangun Holisite di sebelah river nih terus ini abilitenya Grand Barais series with an aquoduct receive plus one amenity from entertainment and plus one freight for every population ya semakin memperkuat produksi jadi faithnya dia jadi kita juga selain bangun Holisite kita juga harus bangun aquoduct nah ini udah strategi nya CJ Farmer ini bangun Holisite bangun aquoduct lalu kita ekspansi ekspansi sambil nyebarin religion lagi semangat sambil juga ya update-upgrade lah ya ini juga dapet faith dari aquoduct dan dapat amenity nih ya nggak ini faithnya untuk setiap populasi ya nggak ini sinerginya oke juga ya jadi semakin kita udah otomatis kota kita tuh akan banyak populasinya dan ini kita dapat semakin banyak populasi kita semakin kuat dari sisi faith nah nih farms kita kalau kita bangun farms di sebelah aquoduct itu tambahin plus dua food lagi gila nih foodnya banyak banget nih makanya ini dikasih amenity disini skillnya yang berubah dengan amenity karena kita kalau populasi banyak itu akan mengurangi amenity ya nggak jadi semakin banyak orang kita harus bisa menyediakan semakin banyak juga amenity kalau kita bangunnya di sebelah holisite aku udah kini dapet satu faith agak Domrei ini unit-unitnya CJ Farmer nih kuda perang eh bukan kuda gajah nih gajah perang deh bentuknya nih ya ini medieval irasit unit yang gantiin tribus ya ya ini buat jebolin buat nembusin temboknya walls this unit has higher melee and range strength and tribus ya ikan move and shoot indisian turn and exit zone of control ya berdua nih kurang nih nggak gitu relevan ya yang lebih utama ini yang luksipun ini ini kunci Thailand ini menunjukkan dia juga punya unit unit yang terakhir adalah Prasad ya Prasad ini unique building-nya sebenarnya ini akan Prasad ini upgrade-nya upgrade-nya kalau udah terakhir saya akan holisite serain abis itu tempel kan Nah kalau di hijai Farman ini kita tempelnya diganti sama Prasad Prasad ini plus 6 faith ya ini cuman punya nyasih kamar gantiin tempel ya kan Hai plus 0,5 kultur Pak jadi semakin banyak populasinya semakin juga gede kultur kita yang enggak kalau semakin banyak populasi kita minimal plus 10 ke-10 populasi kita dapat plus 10 turism dan kalau kita punya 20 populasi kita punya 20 turism ya enggak nah nih menurut gua dia adalah civilization paling kuat nomor tiga karena ya bagus skillnya dia dan saling sinergi lagi-lagi apa eh faith faithnya yang paling utama yang bagus itu nomor tiga ya nomor duanya menurut gua ada si ini nih ambiorix ambiorix dari gaul si gaul ambiorix ini menurut gua civilization yang yang di diseluruh dari leader-leader civilization 6 6 si ambiorix lah yang paling kuat di early game ini nggak ada yang ngalahin lagi nih udah eh paling mungkin setara sama nanti nomor satu ya karena dia dia rajanya early game ya enggak kita bahas aja kenapa dia bisa dapat nomor dua yang pertama adalah king of the ebroness your civilization gains culture equal to 20% of the unit cost when non-civilian is trained jadi kalau kita bangun unit pasukan nih kita dapat 20% dari produksi yang dibutuhkan untuk kebangun unit itu jadi kultur ya enggak jadi ini kita dikasih insentif untuk perang semakin banyak kita bangun pasukan kita akan juga dapat kultur ya eh nah ini melee unit melee anti-cavalry and range unit bersif plus two combat strength for every adjacent unit ya kalau unit-unitnya yang milih anti-cavalry sama range unit itu sebelah-sebelahan dia dapat plus dua combat strength dan semakin banyak sebelah-sebelahan dia semakin banyak kekuatannya ya enggak dia juga jago dari sisi dominasi sama kultur ya lalu ability yang pertamanya yang keduanya adalah hal start culture main provide a minor agency bonus for all districts jadi main siang main situ dari buat bangun Iron main terdiri Iron terus bisa juga dari diamond dari banyak yang bisa resource yang bisa diapret jadi main atau misalkan kita bangun main siang yang di Hills itu juga bisa kita bangun main si situ Nah itu kita dapat eh apa Hai minor agency bonus for all districts ya enggak jadi kita bisa dapat tambahan main agency selama kita bangunnya di sebelah-sebelahan sama main dapat kultur bom kultur bom ini artinya apa artinya kalau misalkan kita bangun di kita nge-update apa M gua gambarin ya Aduh ganti lagi deh ini misalkan tile ini ya tile-nya yang kita mau bangun main sini tadinya masih belum bangun nih tapi ini tanah kita nih yang sini nah sebelahnya tel sebelahnya ini bukan bukan tanah kita kita itu bukan bagian kita kalau misalkan kita bangun jadiin disini man sini kultur bom itu adalah artinya kita anak posisi tile disebelahnya yang bukan milik kita itu kultur bom terus kita juga masih itu akan dapat satu kultur tapi ada kekurangannya yaitu specialty districts do not receive a minor agency for being adjacent to another district and this district cannot be built adjacent to the city center ya enggak Aduh kekurangannya adalah kita nggak bisa kalau kita bangun city district sebelah-sebelahan itu kita nggak akan dapat minor agency bonus sebagaimana yang kita kita dapetin kalau pakai di civil season lain dan juga kita nggak bisa bangun distrik di sebelah-sebelah center ya enggak jadi disini city center nih di sebelah-sebelahnya ini udah fix kita nggak bisa bangun apa-apa nggak bisa bangun distrik nah kalau tadi gua bilang si ambioris ini adalah rajanya early game gara-gara ini gara-gara satu unit ini nih gsate ya gsate ini adalah unik unitnya si ambioris dia gantiin warrior yang enggak jadi orang-orang kecuali astek ya dia dapet warrior kalau waktu mulai ini si gsi ambioris ini dapet pakenya gsate ya enggak dan ini karena unique unit kita baru main aja gitu udah plus 4 plus 4 era skor karena tiap kita dapat unique unit di game itu untuk pertama kalinya kita beli atau kita menghasilkan unique unit atau juga dapat itu kita dapat plus 4 era skor yang enggak keuntungannya satu kita pakai ambioris ini kemungkinan besar kita dapet Golden Age di Audi di ancient era itu gampang itu tinggi ya kemungkinannya karena kita bisa dapet gsate di awal-awal ya enggak tinggal kita cari aja era skor-era skor yang lain maksudnya enggak banyak kita butuh era skornya karena kita dibantu sama unique unitnya yang kita dapetin yang ngasih kita plus 4 era skor yang enggak nah ini kenapa kuat gsg sate-sate ini karena ini nih this unit has increased cost and receive plus 10 combat strength when fighting units with a higher base combat strength aduh ya enggak meskipun dia bangun yang lebih mahal biaya produksinya tapi dia dapat plus 10 combat strength kalau dia lagi ngelawan unit yang punya combat strength nya itu lebih tinggi dari dia contohnya nih kalau kita main pakai DT lawan level DT ya terus muncul barbarian nah itu barbarian barbarian warrior itu pasti karena dia level DT pasti dia dikasih tambahan strength nya makanya nih langsung kepake nih langsung kepake kita pasti menang lawan barbarian itu kita mungkin cukup sekali aja ngeheal gitu kalian kan masih dua atau tiga kali ngeheal ini kalau sama gsht ini otomatis menang kenapa karena karena si barbarian DT itu pasti kan lebih kuat ya jadinya kita dapet nih ability yang ini kebuka langsung kita dapet plus 10,3 jadinya malah kita yang lebih kuat dari si barbariannya ya enggak dan plus 5,3 spes versus district defenses ini mungkin hubungannya sama NK pun kali ya Nah ini juga yang jadi ambiorex ini jadi raja early game karena si opidem ini ini adalah kayak si Germany ya ini gantinya industrial zone ya enggak dan ini gantinya industrial zone buat ambiorex namanya opidem dia cuman punya ambiorex doang yang bisa beli tapi dia industrial zone itu kan kebukanya nanti ya maksudnya di science dari science 3 nya itu agak jauh di kanan nah kalau si opidem ini agak cepat nih ya kita bisa ngeras bangun opidem itu kalau kita langsung aja bangun kalau nggak salah kita bangun dua atau tiga minds itu langsung kita kebuka apprenticeship dan ini langsung bisa kita bangun opidem nggak jadi strateginya pakai si gaul ini adalah kita langsung ngeras dari sainsnya itu kita ngeras ngereset aduh gue lupa tuh yang apa yang yang ngereset iron kita bisa dapat iron bisa bangun engkau men nah itu di situ habis itu kan kita bisa-bis bisa bikin minds nih bisa-bis bisa bikin minds yang ada airnya yang ada resource nya ya kita bangun itu dua aku lupa atau dua atau tiga itu itu kan kebuka kebuka apa kebus ya kebus dan itu langsung kita kita bangun ini kita bisa kita habis itu kita bisa ngereset apprenticeship maksudnya maksudnya apprenticeshipnya itu nanti kita bisa kejar karena udah kebus habis itu kita bangun opidem dan opidem itu eh sorry sorry bukan bukan jadi jadi apprenticeship ini kebuka kalau kita bangun opidem ya nggak jadi apprenticeship itu apa ini adalah science yang eh teknologi akan ngebuka pasukan yang namanya man at arms man at arms itu kuat banget ya kuat banget pokoknya kesempatnya kombaternya 45 ya nggak jadi orang-orang maksudnya kita bisa bikin opidem opidem ini aku lupa nih kayaknya di sini enggak enggak dijelasin ya tapi kayaknya kita bisa cepet ngebangun opidem kalau nggak salah cuman kita bangun dua main saja ya kalau nggak salah ya nanti nanti gue kemarin gue mainin deh tapi ini gampang banget kita kejar opidem kita ngeras dia dan kita langsung yang sendiri yang kita akan punya man at arms dan itu kuat banget cuman butuh satu atau dua orang aja kita udah bisa nyerang musuh yang lain nah ini juga plus dua production aja sisi bonus dari quarrys and strategic resources dari batu-batuan ini dari batu resource batu sama strategic resources itu kayak kuda kayak iron kayak kol masuk nggak ya kayak niter Nah itu kita dapet plus dua production dari opidem makanya nih si Raja early game ini gua kasih ranking kedua civilization paling baik paling kuat yang pertamanya siapa Eng 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 Iya siapa lagi kalau bukan peter-peter si Rusia Rusia ini yang paling gampangnya gua udah jelasin di permainan gua sebelumnya di video-video sebelumnya ya nggak karena dari si Lafra nya ini kita bisa bangun Lafra kalau di early game kalau Lafra ini kita bangun pakai si Peter ini plus 8 boy kita bisa perselapan fade Lafra kita lebih cepet dibuat dan yang paling gila adalah si Lafra ini dia ngasihin satu great writer point great artist point sama great musician point kalau masing-masing worship building tapi kalau awal-awal dia cuman dapat great writer point doang nah ini kalau kalian belum tahu nih great writer point ini adalah salah satu eh poin yang paling susah didapet ya yang agak maksudnya agak jauh baru kita bisa dapatnya karena kita harus bangun theater square dulu tapi pakai teater square kan lama kebukanya kita mesti banyak yang harus kita prioritasi sebelum kita bangun teater square pakai si ini siapa si Peter ini kita pertama kali di sebangun distrik-distrik yang akan kebuka pertama adalah Lafra dan kita bangun itu kita udah otomatis dapat great writer point jadi kita akan tumpah-tumpah tuh tumpah-tumpah kita artis-artis kita musician apa ya pokoknya artis great artisnya itu kita akan akan tumpah-tumpah great writer sama great musician itu akan akan kebanyakan sampai kita kadang-kadang bingung ini mau ditaruh dimana lagi karena udah penuh atau dari karya-karya mereka ya belum lagi eh dia nah posisinya juga dia akan ditundra nih jarang nih yang 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 civilization lain yang akan sebelah-sebelahan sama dia karena dia posisinya di ujung noh ya enggak civilization lain itu suram kalau main di tundra nih kalau si Rusia berjaya dia jadi strateginya pakai Rusia kita main di tundra kita bangun Lafra habis itu kita pakai eh apa voidsingers secret society yang voidsingers yang enggak jadikan kita bangun Lafra ini ininya gede ya eh sorry sebelum bangun Lafra sebelum pakai voidsinger kita ambil pantheon dulu pantheon nya adalah dance of Aurora yang akan menghasilkan production sama dengan jumlah fate yang dimiliki oleh Lafra nya itu jadi kalau Lafra nya ini plus 8 fate itu juga otomatis kita akan dapat plus 8 production ya enggak habis itu kita bangun religion dah kita sebarin religion nya semakin banyak fate kita gampang banget dapat fate dan yang gilanya di voidsingers itu di secret society voidsingers itu yang nomor dua ya skill nomor dua dari voidsingers itu kita akan bisa konversi 20% dari fate yang kita punya dari fate output kita ke science kultur sama gold kalau nggak salah ya nggak science kultur sama gold jadi kita bisa dari kita punya fate yang banyak nih dan dari file itu kita bisa konversi ke gold fate eh ke gold kultur sama science dom lagi ini kita lebih banyak dapat lahannya tanahnya pertama kali kita bangun kota ini juga kosak ini unit-unitnya si Rusia sama The Grand Embassy ini kita kalau trade root kita dapat sains sama kultur kalau sih sih bisa selain itu mereka lebih maju dari kita yang ini dari early gamenya dia kuat mungkin sama setara sama si ambriorix ya karena dia coba listriknya distriknya ini paling pivotal yang paling berpengaruh gitu Lafra ini ya enggak bikin kuat lebih bikin kita gampang ngapain ya enggak tinggal kita kejar era skor aja udah habis itu udah pasti mau ekspansi gampang mau beli-beli unit gampang ya enggak ini kuat nih ini menurut gua si beses yang paling kuat cuman dia memang kalau kalian baru banget awal main si beses ini agak-agak ribet main Rusia ya malahan gua saranin sih kalau mau awal-awal kalian pakainya si trajan si Roma ya lebih gampang ya ya mungkin singkat aja video kali ini ya kita udah gue jelasin lima yang paling kuat si besen leader yang paling kuat yang yang nomor lima adalah siapa tadi ya nomor lima adalah Fredrik Barbarossa dari Germany nomor empatnya Basil dari Byzantium nomor tiganya si Jaya Farman dari Khmer nomor duanya si ambriorex dari Gaul sama yang nomor satunya adalah Peter dari Rusia ya semoga ini cukup ngebantu kalian lolo padi buat milih-milih civilization leader nih ya enggak kalau kalian punya ada ide ada saran bisa taruh di kolom komentar jangan lupa klik like and subscribe jika itu ngebantu banget ngasih gua motivasi buat bikin videonya terus ya terima kasih see you again and bye bye ya Terima kasih.